lari sore lari sore enak banget tapi ini ada yang ngalangin wah ini ga bener nih kita bentar kita kenal nih mas woi ngalangin jalan aja nih mas ngapain ngapain sih mas ini tengah jalan nih towar nih gimana ini baru ini baru potong rambut kayak udah kayak opa korea belum? eh 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 maaam bentar 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 oke lah oke oke mirip dikit lah ya sama akim jong-un yakin deh itu korea utara pak? oh korea utara pak jisung ya pak jisung pemain bola itu pak? pemain bola li minho pak li minho nah bts gitu siapa nih? jongkok macem tak betul cipu dani? jungkok wah dikit lah oke lah ya kalo difermak dikit iya 1 banding 11 lah ya 2 banding 11 asyaaa bang nih sore sore gini lagi ngapain ini? biasa mau jalan-jalan Jakarta Fair? oh mau ke Jakarta Fair? iya di expo cuy oh gitu tapi macet banget tadi pak macet ya? macet banget tapi entar- apa besok aja kita ini aja? boleh boleh besok besok sih asik sih jalan-jalan aja? iya boleh 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 keliling-keliling ya ngomongin itu tadi gue kayak opa oke gue juga mau kenalin mobil gajah boksor dari korea juga bentar-bentar apa ini? gede kan? wah gede banget opa ini mobil korea apa? korea ini mobil apa nih? mau tau selengkapnya jangan pernah skip eh? oh gua diajak jalan-jalan nih? jalan-jalan dulu deh tadi gua lagi lari sore nih terus tiba-tiba ada mobil malang gede eh lu ternyata yaudah lah baguslah jalan-jalan lah biar gak capek kalo dimana ada lu kan disitu ada gue nempel terus ya? oh siap lu mau ikut? ikut lah sekalian dah yaudah jalan-jalan sore membungkosono macet kita muter-muter RS ini aja yaudah oke oke ikut ya sambil mau tak kenalin mobil yaudah oke yaudah yaudah ikutin terus muncher selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hyundai H1 atau H1 tipe Royal tahun 2017 dan ini tipe tertinggi mas ya di Hyundai ya Hyundai H1 ini ada beberapa beberapa tipe ya, diantaranya SQ terus ada Elegance jadi pembedanya ini Elegance ini yang 4 baris atau sekitar 12 seat terus yang paling tinggi itu Royal nah yang Royal itu yang speknya paling tinggi dan fiturnya paling lengkap dan ada juga sebelum Hyundai H1 ada, itu juga ada yang namanya Hyundai Starek Hyundai Starek? ya Starek itu kalau di Indonesia masuk gak sih ya? tahu saya sih ada ya zaman dulu ya? cuma jarang ya? jarang, karena itu untuk kendaraan Niaga gitu loh oh, kendaraan Niaga dan sekarang bukan konvensional kayak ini bukan oke, dan sekarang berlari ke H1 namanya ini adalah mobil yang sangat-sangat bongsor kalau saya bilang sih gajah bongsor ya gede banget sih mas gede banget dan emang dijuluki mobil keluarga ya real mobil keluarga ya begini begini ya muatnya banyak dan gede banget bongsor gitu dan panjangnya pun ya mobil ini itu 5 meter atau beda tipis dengan Alphard lebih panjang ini lebih panjang ini? lebih panjang ini wow Alphard panjang lah dan lebar ya kas hampir 2 meter lah tinggi pun sama tapi dengan lebar dan setinggi itu apakah masih nyaman di bawah mas? eh, jangan salah ini dibuat lari cepet-cepetan juga tapi masih bisa mobil segede gini iya karena ini juga yang pertama yang ini ya speknya kan diesel mesinnya kalau yang bensin itu memang agak sedikit boros tapi tenangganya pun lebih-lebih di bawah ini ini sih kalau yang diesel itu udah paling top chair oke, ini berapa cc? ini 2500 cc oke, diesel ya diesel dengan apa namanya dengan tenaga itu sekitar 168 hp dan 168 hp oke ya, dan torsinya pun sampai 440 N wow 400 udah pake turbo hah? udah pake turbo turbo? turbo mobil keluarga turbo? iya dong wadah wih, keren banget udah pake turbo dan tenaganya gede juga ya torsinya segala macem juga gede ya tenaganya enak ini tadi gue mikirnya ini mobil pelan mas eh jangan salah pokoknya mobil-mobil yang yang kelasnya ini itu masih di atas cepek masih oke tuh torsinya pun langsung enak ini jambak banget sih untuk mobil ukuran segede gini ya iya jadi gak usah teknanya gak usah takut lagi ah mau mobil gede bongsor pasti limbung pasti gak enak itu dia karena mobil gede kan takutnya kalau dibawa ngebut malah limbung dan sebagainya dan ini mobil kan tenaganya gede mas untuk handlingnya sendiri gimana mas? nah handlingnya handlingnya ini juga enak sih ngugrip ya oke tuh kanan kirinya jadi buat di kupikungan enak juga sih iya iya tapi ini sebenarnya cuman memang apa ini apa sih rotasi putarnya radius putarnya ini agak sedikit gede kan iya karena emang mobilnya gede mas dan tadi kan dari tarikan tenaga dan segala macam ini kira-kira nih kalau misal dipakai harian masih cocok gak? masih worth it gak? ini mah kalau dikasih di mana namanya di Jakarta ya konsumsi BBM sendiri juga bisa sampai 1 banding 14 dalam kota ya 13-14 luar kota bisa sampai 17 itu sih irit sih mas irit banget sih ini pernah dipakai ke Bali ya maksudnya nyunda yang sebelum seluruhnya pernah tes ya tes secara langsung saya beserta Bapak Hendra yang terlumat itu juga pernah bawa ke Bali ya Bali dan enak banget asli enak banget ya dan itu pun habis berapa ya gak sampai yang banyak-banyak lah habisnya lah karena apa ini pun masih makan solar yang bio yang biasa solar busuk lah ya bisa dibilang ya bisa dibilang masih bisa masuk oh tapi gak disarankan kan gak dianjurkan ya cuman masih bisa masuk masih bisa masuk oke wow mantap juga ya masih bisa masuk untuk bio solar gitu iya tapi memang lebih enak dex ya dex ya dianjurkan tetap dex oke karena kan buat mesin juga ya mas mesin performa biar lebih betul banget nah oke mas ini Hyundai H1 Royal tahun 2017 ini menurut mas nih H1 ini masih worth it gak di tahun 2022 nah ini juga sebagai opsi yang buat kalian yang pengen punya Alfa tapi mohon maaf budgetnya di bawahnya nah ini adalah pilihan opsi yang terbaik di tahun 2022 2022 di tahun 2022 terus mobil tahun 2017 ini mobil masih reliable dibeli oke karena kalau yang mau ingin merasakan kenyamanan Alfaat di Hyundai pun bisa ya mas bisa memang kekurangannya kalau yang Hyundai ini tidak ada sunroof oh oke ya 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 sunroof sih gak begitulah di Indonesia kan panas kan kecuali dingin itu mungkin dipakai udah minusnya itu doang sisanya sisanya sama ambil mirip oke 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 dan bangku juga bangku udah pilot seat pilot seat ya oke dan kerennya lagi nih mas di Hyundai H1 nih mungkin di mobil-mobil yang lain mungkin jarang kali ya mungkin gak ada juga kayaknya di bangku depan bisa 3 orang bener mas iya kayak travel gitu iya bener di depan bisa 3 orang 3 orang tinggal diginin doang nih kalau mau buat sandaran bawa-bawa nah jadi muat berapa nih banyak ya 2, 3, 4, 5 wah bisa 9 orang 9 orang iya 9 orang bayangin yang tipe elegans ada begini juga elegans kan 4 baris tuh 12 ya berarti 12 tapi kenapa ya tipe elegans itu barisnya lebih muat sementara tipe royale lebih dikit jadi gini kalau yang elegans itu emang identik yang banyak dicari buat kendaraan tour-tour travel gitu oh oke banyak dicari kalau yang itu oh jadi kalau yang untuk royale ya untuk bisa dibilang komersi lah untuk pemakaian pribadi lah mas ya kalau yang elegans buat travel oh mungkin kayak ambulans-ambulans itu nah kalau yang ambulans mungkin pakai elegans ya itu kayaknya star-rag deh malah deh oh malah star-rag justru iya Hyundai star-rag kalau itu oh tapi agak mirip ya iya baru ini keinget nih oh Hyundai yang kuat itu apa sih iya 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 ternyata ambulans juga iya ambulans iya makanya oh oke 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 itu oke nah oke mas kan ini mobil ya bisa dibilang mirip-mirip alphard lah oke mungkin bisa dijelaskin mas dikit apa itu sekilas bagian interiornya nah interior sama-sama memiliki desain yang menarik tentunya ya oke dari kayak desainnya tuh mirip-mirip yang luxury dan apa namanya bentuknya tuh luxuri premium ya dengan iya kayak mobil-mobil premium lah ya iya iya dash dari dashboard terus panel panel kan kayak mobil yang premium kan nih makanya gimana gitu kayak SUV-SUV premium yang sering beredar oh gitu ada panel-panelnya ya oke dan fiturnya pun yang kayak TV eh TV apa nih head unit juga udah gede ya berapa inch nih 8 inch sekitar AC terus yang iniknya lagi ya yang sliding door ini sliding door ini udah oh sliding door ya oh kanan-kiri kanan-kiri ya kalau yang 2000 dibawah tahun 2015 itu hanya yang kiri ya oh kayak serena jaman dulu lah oh iya sebelah kiri doang ya iya kiri kiri top oke nah oke nih mas kan tadi sekilas deh bagian interiornya nih nah ini kan mobil Hyundai mas perawatannya susah gak sih mas nah Hyundai sendiri GM-nya kan masih banyak di Indonesia ya iya bengkel resmi-nya pun kan masih banyak jadi ya masih banyak lah kalau untuk spare pack maintenance itu pun gampang jadi gak perlu worry lah ya buat beli Hyundai kan takutnya orang mikir wah Hyundai ini gini-gini-gini ntar perawatannya ternyata masih sangat banyak ya banyak marketplace pun jual banyak spare pack oke dan bengkel resmi juga masih banyak ya di Indonesia ya dan emang Hyundai sekarang lagi naik banget ya mas lagi gak tau ada yang goreng mungkin ya iya Hyundai itu emang sekarang menciptakan mobil-mobil jadi nama Hyundai itu lagi naik lagi nih dan mobil bekasnya juga harganya juga lagi mantep-mantep oh karena ini deh banyak sekali orang-orang yang buat konten itu kayak camping-camping gitu iya apa namanya camper van kayak gitu-gitu ya nah camper van kan kebanyakan dari Hyundai nah itu dia jadi mobil ini sih ya lagi naik banget H1 sih sekarang di jalan sih udah sering banget berlewatan sih mas dulu kan kayak Hyundai apa sih Hyundai gitu kan jarang ya kalau sekarang tuh orang nyari Hyundai malah justru ya karena mungkin ya itu opsi terbaik nah opsi terbaik kalau budget lagi ya budget pas-pasan lah bisa dibilang kirinya ya Hyundai gitu kan ya mas ya oke mas nah ini kan mas dari tadi nyetir nih nyetir dari muter-muter rasanya masih enak gak aduh yang layak seperti saya bilang tadi ya dengan torsi di atas berapa namanya 400an itu mah udah paling enak udah apalagi diesel ya satu lagi diesel diesel pun jarang loh di maksudnya di marketplace pasaran online ini oh ya jarang ya jarang-jarang kebanyakan itu yang beredar bensin bensin oke pernah jumpain ya pernah dikinggalir ada Hyundai solar terus manual manual juga sangat jarang oh iya manual jarang banget sih baru denger malah ada yang manualnya itu enak banget tenaganya itu tipe royale apa enggak waktu itu SG ya oh SG biasa cuma sama jadi yang membedakan itu hanya fitur aja sih mesin dari segi mesin dimensi dimensi sama hanya dibeda fiturnya aja fiturnya aja oke mas oke mas nah tadi kan lu bilang kalau punya budget pas-pasan pengen tapi pengen kayak punya Alphard beralihnya ke Hyundai H1 ini emang ngomong-ngomong budget pas-pasan harganya berapa mas oke ini nyamain dulu ya persamaan ya oke kalau untuk Alphard di tahun 2017 oke itu rangenya itu kan bisa 700 jutaan sampai 800 tergantung tipe ya tipe iya sih benar-benar nah dibandingkan dengan Hyundai ini bisa setengah dari harganya nah setengahnya itu berapa mas oke langsung aja tak sebut Hyundai ya oke boleh siapa yang nanya jadi Hyundai H1 Royal tahun 2017 oke dengan spek tangan pertama km 48 ribu dan pajak bulan 10 masih sedikit panjang lah ya bisa lepas ini dibanderol cash itu 425 juta wow benar setengahnya sih mas sampai setengahnya kan benar setengahnya oke tapi kan gak hanya cash doang dong maunya apa? kredit? oh iya dong kredit bisa juga iya berapa tuh kreditnya kreditnya ini untuk tenor 5 tahun ya itu di 415 juta OTR nya dengan angsuran 130 juta eh 130 juta TDP nya 130 juta dan angsuran 9 juta 20 ribu oke itu udah murah banget sih tapi nih mas diskon lah mau diskon? wah iya dong mau berapa diskonnya? berapa ya diskonnya yaudah deh 8 juta deh mas diskon mas kurang gede deh 10 juta tinggi lagi jadinya gede-gede ntar gaji gue gak ada oke yaudah nih paslah nih ya 15 juta deh mas yaudah pasin aja berapa tuh diskonnya? iya ini dihitung sendiri ya nanti ya oke oke tadi kan noternya 415 ya oke ini tak ngasih TDP aja yang paling murah deh oke TDP nya itu 90 jutaan ya dan angsuran sama 9 juta 20 ribu oke selama 5 tahun tuh ya selama 5 tahun nah dari 130 ke 90 berapa tuh? oh ini seriusan di bull 100 juta doang? serius 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 berarti sebentar 40 juta mas nah itu dia ah ini bercanda gak? ini gak bercanda serius dateng aja deh wah diskon 40 juta diskon 40 juta dan yang dari otr 415 itu jadi 375 to itu otr nya wow diskon 40 juta ya sekali lagi ini khusus paket kreditnya gak finance dan kalau kalian pengen harganya bisa langsung claim aja video ini mas ya ya oke jadi kalau gak claim video ini gak bakal dapet ya mas ya oke harga normal ini more info langsung aja kontaknya ya kontaknya ada di ya jadi kalau kalian yang pengen tahu harga eh pengen harga yang ini harga diskon ini screenshot aja WA mas 6 ya mas ya ya langsung kita langsung bisa di claim harganya oke mas ini kan diskon 40 juta ini shock juga sih mas ini mobil malah seneng mobil dijamin gak ini diskon 40 juta 40 juta nanti mobilnya acak-acak lagi semua mobil dikinggalan itu kita jamin apa tuh mas jaminannya dari showroom kita sendiri yang merupakan mobil tidak bekas banjir tidak bekas tabrak kilometer asli mesin metik tidak penan jebol mengarah jebol yang terakhir surat apsah dan asli gitu kalau kurang percaya ya silahkan boleh bisa bawa mobil ke bengkel seming kalau nyundai ini ya ke nyundai manapun kita akan jaminin maksudnya di cek disana atau bisa bawa montir kepercayaan anda lah buat cek mobil ininya kalau tidak sesuai balikin deh uangnya full jadi jadi ini bentang-bentang diskon gede mobil masih dijamin ya dijamin dong ada pihak ketiga juga deh ini yang magerin otospektor kita juga udah di cek dari otospektor wow otospektor ya mantap udah banyak lah paling trust lah pokoknya oke jadi jaminan tuh udah bermutu banget ya mantap ya nah oke setelah jaminan nih misalnya nih ada pemirsa yang pengen langsung dateng lihat mobilnya dan di test drive alamat kita dimana mas ya King Gallery ada di pasar mobil kemayoran blok C1215 J6 Y7 serta X6 X11 kita buka setiap hari ya setengah 9 sampai jam 5 sore minggu atau hari libur itu setengah 11 sampai jam 4 sore oke dan tiap hari lah pokoknya tiap hari buka berarti mas ya nggak ada libur ya oke jadi bisa dibilang kapanpun kalian dateng kita tungguin ya mas ya tungguin mau jam berapapun asalkan by appointment ya telpon dulu janjian dulu tapi jalan PAP oke PAP tuh ya sakit bener nah ini kan tadi alamat udah jam operasional udah tapi ini kan pemirsa ada yang mager atau gimana nih pengen dateng serum tapi mager tapi pengen beli mobilnya kita bisa nggak sih mas antarin mobilnya gitu mas gitu kita bisa nih pelayanan kita pun bisa seunit ke rumah kalian semua tinggal duduk manis ngopi ya kan wih mantap ngopi sambil kita nantarin mobilnya sampai ke rumah kalian oh jadi bisa di show unit ya bisa kalau nggak jadi nggak apa-apa hitung-hitung nambah temen nambah temen ya oke gitu jadi sangat fleksibel lebat ya mas fleksibel oh satu lagi deh apa tuh nih selain kita punya 2017 oke satu lagi dikinggalnya itu juga punya beda tahun to oke 2018 oh satu royal ya dan beda tahun beda warna juga mas ya iya udah ada reviewnya belum udah dong tonton oke oke ada juga oke mas jaminan sudah alamat sudah harganya tadi juga udah ya di screen diskonan ya udah diskon jambor personal udah nah pembelian di king gallery itu gimana sih mas yang seperti kita bilang tadi ya bisa cash kredit oke nah kalau anda punya mobil yang ibarat kata pengen dimudain maksudnya atau pengen tukar tambah gitu loh itu bisa juga di king gallery tinggal bawa mobilnya oke kalian cocokin dulu mobil kitanya setelah oke nanti kita akan hitung-hitungan tuh maksudnya kita cek juga mobilnya kondisinya seperti apa dan kita jamin harga mobil anda kita sesuaikan dengan harga pasaran yang ada wih di best deal lah pokoknya mantep best deal ya dapet best price lah best price pokoknya oke berarti udah semua nih mas ya jadi overall mobilnya masih sangat enak ya mas ya saya juga sebagai penumpang sih gak ada ngerasa kaki-kaki yang bunyi dan mesin juga masih sangat halus meskipun diesel nih mas diesel ya tapi tetap halus dan harganya sih yang bikin tercengang diskonnya sih mantep banget sampai 40 juta itu sih wah ini buruan banget sih di pinang sih karena kalau yang pengen nyobain alpart ya inilah apa mas tadi mas bilang ya opsi lah opsi ya bener opsi peganti alpart yaudah oke mas terima kasih nih mas udah ngajak jalan-jalan saya tadi nyatakan mau ke korea nih tapi gak jadi kan gak jadi karena keluar udah macet tuh macet ya VRJ Jakarta Fair ya wah mantap-mantap yaudah gak apa-apa lah ya kita gak ke korea yang penting kita nyobain mobil asal korea yaudah mas langsung aja mas ditutup konten kali ini mas oke terima kasih atensinya buat kalian semua yang sudah menonton video dari awal sampai akhir semoga menjadi manfaat juga buat kalian semua yang sedang mencari mobil ya khususnya mobil bekas yang berkualitas ya tentunya di King Galer ini banyak sekali pilihannya SUV, MPP semuanya ada langsung aja kontak nomer yang ada di deskripsi untuk booking order atau untuk nanya-nanya bisa nanti silahkan kalian whatsapp nomernya ya dan sekali lagi jangan lupa follow instagram dari kinggaleri.insta ya di follow karena banyak sekali updatean stok-stok mobil yang terbaru dan testimoni-testimoni daripada customer setia King Galeri dan tentunya yang terlahir jangan lupa di like di subscribe ya yang belum karena biar belangganan tuh karena gratis juga ya yang terakhir juga share juga ke teman-teman kerabat kalian yang mungkin menjadi edukasi juga lah buat yang sedang mencari mobil gitu loh yang terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau jalan-jalan lagi nih bye bye